Intro Aku Donsana Info Sumbar semua, berjumpa lagi dengan saya Anissa di program pilihan kita PSBB, Perempuan Sumatera Barat Bercerita Kali ini kita sedang berada di, kalau teman-teman semua sudah familiar dengan publik speaker yang akan kita ajak ngobrol pada sore hari ini, yaitu Bunda Nina kita sekarang berada di Nina Mus Bar Klas, yang mungkin teman-teman semua sudah sempat mengenal ataupun follow Instagramnya, nah kali ini kita akan berbincang banyak dengan Bunda yang kebetulan juga adalah mentor saya, saya langsung nasa apa aja ya Bunda Selamat sore Bunda Selamat sore Nissa, selamat sore disana Info Sumbar Gimana kabarnya Bunda? Kabarnya sangat senang sekali, mendapatkan kesempatan, sebuah opportunity luar biasa berbicara, bernobrol, berbicara kok bernobrol ya? Ngobrol di PSBB Iya PSBB, jadi program ini sebenarnya lebih banyak ngobrol-ngobrol, tapi nya kita untuk ngobrol-ngobrol ini kita pengen tahu lebih banyak nih Bunda, sebenarnya Bunda ini yang sudah kita kenal selama ini sudah berkiprah dimana saja gitu dan sudah pengalamannya, sebenarnya sih kalau saya personal saya sudah kenal sama Bunda sudah beberapa tahun ya Bunda, mungkin sudah lebih 7 tahun dan tapi nya nih Bunda, dulu kalau nggak salah ya Bunda pernah bekerja di radio di Jakarta ya Bunda? bukan sih kalau di Jakarta itu sebenarnya bukan di radionya tapi lebih ke voice over talent Oh oke karena waktu itu masih kita berpusat di Jakarta kan masih harus ke PH atau di post production, nah kebetulan disitu gitu lah dan lagi stand disitu kenapa nggak ngambil kesempatan Oh gitu, tapi waktu itu Bunda udah lulus kuliah berarti tinggal di sini? Udah, udah berkeluarga juga Oh, dan kenapa Bunda tertarik waktu itu? Kenapa untuk VO talent ya? Iya Atau mungkin iklan atau? Iya iklan, company profile, kemudian mainnya juga bukan cuma radio tapi juga TV gitu Kenapa Bunda tertarik Bunda? Tertariknya adalah dirunat ke belakang itu karena satu media yang luar biasa yang kalau Bunda selalu bilang, jangan deh kamu kenal media ini kamu akan suka, suka kemudian jatuh kinta, jatuh kinta sampai mati, sampai mampus gitu namanya, radio Oh ya, nah dari radio itu kenalnya adalah, di ciburin juga sih Nisa, tahun 90-an, aduh 90-an ya, kalau 90 malah, Nisa udah lahir itu, masih ini kan ya, masih baby-baby, bala-bala, oh SD Udah SD, udah SD, udah SD ya, nah itu suka dengerin radio, tapi sebelumnya sukanya adalah denger radio Jakarta Karena dibandingkan kan kayak radio-radio yang di Jakarta itu memang menyenangkan di Kuping Bunda waktu itu Dan mendengarkan kalau di Padang kok masih begitu-begitu aja Kan susah juga kalau nggak lagi liburan Terus kebetulan ada temen yang jadi operator, nah selalu tuh direcokin, bagi dong, rekami dong, si itu, si itu Nah seneng aja tuh, satu hari ada temen yang memang orang Padang ke Jakarta pernah di beberapa radio disitu Dan balik ke Padang dia juga siaran radio, kok asik nih orang ya gitu, perintilin dia siaran dengerin Terus satu hari dia bilang, Nen, kamu mau jadi penyiar? Mau dong, ayo sini duduk Maksudnya, duduk disini, coba ngomong kayak penyiar, kau udah pernah tuh dengerin aku terus Ya kan aku nggak berani, take it or leave it, kalau kamu nggak mau, nggak usah lagi kesini Kamu nggak asik gitu, akhirnya mungkir, ayo udah duduk deh Berarti cuma mikir, aduh ternyata nggak segampang itu ngomong di mic itu yang akhirnya menjadi berapa kali lipat, gede gitu Ngomongnya nangis, takut, tapi either untuk lari dan kemudian mohon nggak usah, pernah bilang ya deh Harus divide daripada flight, kalau flight kan saya memang nggak dicoba Nah ternyata dari situ, walaupun hasilnya nggak bagus-bagus banget, nggak tau tuh yang denger barangkali juga komplainnya apa sih Ada yang ngomong nggak bener, nggak jelas Dari situ tuh, eh ternyata asik ya jadi penyiar radio gitu, udah belajar Kemudian terus-terus dari beberapa radio ke radio lain Ya mulainya tuduh dari penyiar radio, script writer, music director, program director sampai ke station manager gitu Nah jadi situlah, akhirnya tau eh Tuzinya menjadi radio, penyiar radio Nah kemudian, ya radio ini adalah nenek moyang untuk beberapa profesi yang terkait Jadi MC, oh iya, dari radio Menjadi host juga, news anchor juga, dan Viotelan apalagi kan gitu Nah pelajaran yang diberikan radio ini sebenernya dengan 3-4 jam siaran kita kan Nisa juga siaran ya Iya, dia jadi bunda sebenernya Mempersiapkan untuk segala gimana menentertain orang gitu kan pelajaran public speaker yang Public speaking yang bener-bener dasar di situ Pembentukan suara, pembentukan juga mengerti dengan segala macam bagaimana nyaman suara kita di kuping orang gitu Nah itulah yang dibutuhkan sama voice over talent, nah dari situ Oh berarti sebenernya bunda mengawali karir itu bukan di Padang berarti Eh di Padang dulu Di Padang dulu berarti Dan temen-temen bunda tadi di Padang terus baru kemudian bunda jadi Viotelannya di Jakarta Ambil kesempatan aja sih, eh kenapa orang bisa ya gitu Berarti di Jakarta tuh berapa lama bunda? Di Jakarta disana sekitar 12 tahun Lama Lumayan Itu Viotelannya semua? Enggak sih, enggak yang, yang, yang Pak cuman mungkin yang 5 tahun lah yang bener-bener seriusin Sebenernya sih antara, oh ada oke, dia masuk ke sebuah, apa sih ya katakan provider untuk pengisisor iklan disitu gitu Oh i see, berarti setelah dari 12 tahun itu baru bunda ke Padang atau gimana? Baru ke Padang, tapi sebelumnya kan dari Padang, orang Padang ini kan sukanya merantau Tapi pulang lagi Pulang lagi, sejauh-jauh apa? Sejauh-jauh kita merantau, kita pulang aja lagi gitu Tapi bunda kalau nggak selain, nih bunda dulu kalau nggak selain pernah jadi, bukannya model juga nih Dulu Iya, tapi selama rentang waktu jadi kerja di radio itu atau gimana pun? Iya selama rentang waktu kan nyoba aja ini coba, kamu pengen gitu coba, nyangkut-nyangkut yaudah gitu Dan kalau model ini akhirnya waktu di tahun 2018 itu bunda selalu mengambil momentum di antara grup 3 ke 4, 4 ke 5 Itu grup 40-an ke 50 bunda mau mulai untuk hidup gitu kan Ada sebuah kompetisi di antara perempuan-perempuan 40 tahun namanya The Fabulous Fortis Eh coba ikut dong Dan Alhamdulillah bisa menjadi momentum meninggalkan angka 4 ke 5 dengan The Winner of Fabulous Fortis Wah, keren banget Keren banget pokoknya Jadi, apa ya Jadi banyak banget yang pengen ketahui nih dari bunda sebenernya Jadi awal dari karir bunda untuk jadi penyiar, terus jadi VO Talent Bunda dulu kuliah kalau nggak salah lulus bahasa Inggris ya bunda Iya Bahasa Inggris, terus kemudian setelah bunda jadi VO Talent Terus kemudian sampai Padang lagi ketika bunda pulang lagi, bunda lanjut jadi penyiar lagi atau gimana? Jadi penyiar lagi Jadi penyiar lagi Jadi penyiar lagi Ya, abis itu ya jadi penyiar, radio satu kemudian ke radio lain, radio satu lagi seperti itu Karena memang nggak bisa jauh-jauh dari radio kayaknya Tapi kenapa bunda betah sih bud? Karena radio itu fun ya, banyak belajar disitu Karena bunda juga Adalah manusia yang paling senior dalam usia gitu Dan lain-lainnya adalah millenial dan Zee Sebenarnya belajar gimana berkomunikasi dengan selain pendengar Kemudian dengan tim yang muda gitu Berarti Bener-bener sampai sekarang ya bunda Dari mama pengen anak-anaknya menjadi dokter, kemudian buntuklah Rumah aja Awalnya rumah Jadi rumah bersalin gitu ya Itu tahun berapa sih bud awalnya? Tahun 6, kalau memulainya tuh mama dari tahun 67 Udah lama Dan kita akhirnya anak-anak gitu ya, bisa melihat bagaimana mama bilang gini Mama pengen kalian itu sekolah tinggi Tapi kami bukan orang yang kaya yang bisa membuat mama mencikolahkan anak-anaknya Padahal papa waktu itu lagi down juga bisnis Nah mama bilang Oke, mama bikin rumah sakit Apa bukan rumah sakit ya Rumah kita dijadiin tempat bekerja mama Karena sebelumnya beliau adalah pegawai negeri Tapi akhirnya mikir Kalau dengan pada saat itu jadi pegawai negeri Gak mungkin nih anak-anak pisah paling gak jadi dokter gitu Nah dari situ tuh, nah kita dilibatkan Dilibatkan untuk mengerti bagaimana beliau bekerja Itu bunda paling ingat waktu SD Selalu bilang, lama-lama itu ya Beberapa orang kakak, adek Kalian kalau misalnya om, tante, pasien datang Harus ramahnya, harus ingin Ya kan mau sekolah tinggi Udah dari SD ya bunda? Ya, itu dibentuk banget gitu Jadi kenapa bunda akhirnya belajar service excellent itu dari mama? Bagaimana kita menghargai pasien-pasien itu sebagai segumpal perasaan Jadi kalau kita sebenarnya gimana ditreat sebagai customer itu bukan karena kita punya duitnya atau enggak Bagaimana perasaan itu dijaga Betul-betul Jadi senang pas berobat itu pun jadi senang ya bunda Tidak hanya pergi menyembuhkan Dan kami selalu melihat ada om, tante, pasien nih ada duit nih buat kita sekolah Lalu gitu Jadi menjadikan customer itu sebagai sebab Oke Itu akan membuat kita menjadi lebih baik dalam memberikan service Berarti mamanya bunda dokter berarti? Bukan, bidan Oh bidan Bidan Oh berarti tapi bisa ini ya bunda maksudnya Bisa berkomitmen untuk punya tempat Itu bersalin berarti ya bunda? Bersalin, kemudian Alhamdulillah dari cuma 2 tempat tidur Jadi 4 tempat tidur, 6 tempat tidur Akhirnya rumah kami Jadi semuanya itu ada rumah kayu Kalau dulu sih rumah-rumah lama rumah kayu itu semuanya menjadi tempat mama praktek Dengan menolong untuk pasien Nah itulah dari situ kemudian menjadi klinik Menjadi rumah sakit bersalin Menjadi rumah sakit umum juga pernah Dan akhirnya kita kembali lagi ke RSIA Karena itu enggak akar Akarnya ya bunda Akarnya ternyata ya Simpel ini sih pikirannya Kalau rumah sakit kita mengharapkan orang yang sakit datang Tapi kalau rumah sakit ibu dan anak itu bersalin Kita membagi menjadi bagian untuk pasangan-pasangan dengan ruman mereka yang Bahagia ya bunda Bahagia gitu Kayak treatment bagi mereka gitu Berarti kalau yang jadi rumah sakitnya ibu dan anak itu banget Sejak kapan bun kalau yang restu ibu ini Sejak kapan kita tuh dari 90-an itu udah rumah sakit Ibu dan anak ke rumah sakit bersalin Kemudian kita bekerja sama secara afiliasi untuk manajer Awalnya dengan bunda group Dan kemudian akhirnya kita gabung menjadi rumah sakit umum Nah kemudian tahun 96 96 itu gabung 2004 kita misah Dan bunda kembali dengan keluarga Kerutnya adalah rumah sakit Ibu dan anak Nah bunda sendiri yang terlibat Tadi kan dari SD itu bunda bilang Yang bunda sekarang berarti profesinya atau posisi yang bunda di rumah sakit adalah apa ini bund? Maksudnya secara profesional Oke Ya di manajemennya gitu Tapi sekarang ini kita udah kerjasama dengan satu PT namanya DDSM Dan sekarang ini bunda mundur Lebih ke komisaris dan memberikan kesempatan untuk manajemen ke DDSM Oh berarti bunda bukan pimpinan secara manajemen lagi nih? Bukan Oh Tapi sebelumnya bunda pimpinan Untuk di PT nya iya Kan bunda bukan Mars Kebetulan kakak Jadi memang kerja keluarga Dan sekarang ini kita menjadi pengawas Berarti itu bisa dibilang adalah profesi tetap waktu bunda sebelum ini bergabung ya bunda Betul Sekarang pertanyaannya nih Mana sih bund yang lebih enak atau yang lebih memusingkan mungkin Antara jadi public speaker ya Kalau kita bisa bilang keseluruhan profesi bunda kan Entah CEO talent kah Entah itu penyiar kah Itu kan public speaker secara keseluruhan Mana sih bund yang lebih menyalahkan kah Atau lebih memusingkan kah Sebagai pimpinan rumah sakit Atau sebagai public speaker ini Iya beda-beda sebenarnya Kalau dibilang sih kalau bisa memilih Tentu Menjaga legasi dari orang tua itu adalah satu kewajiban Tapi kalau secara orang bilang passion gitu kan Kesukaan dan kecintaan memang lebih ke public speaking gitu Tapi kalau misalnya ini tetap ada korelasi kan bunda ya Maksudnya profesinya itu sendiri Iya Salah satunya bagiannya adalah di bagian service gitu Karena memang pelayanan untuk si masyarakat yang berobat tadi juga Iya Kalau Ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak ya Yang memotivasi bunda Untuk jadi Entah itu penyiar Ataupun si VO talent itu kayak Ada seorang figur gak sih bund Kayak Ketika ngeliat dia tuh kayak Saya mau jadi kayak dia nih one day gitu Tempanya gak sih bund waktu jaman dulu itu Itu namanya Ida Arimurti Gatau sekarang masih ada Dia salah seorang penyiar Pramos Kayak itu Ya aduh kok asik-asik banget ngomongnya sih gitu Ya jadi itu yang membuat bunda Kayaknya harus bisa seperti dia Keren banget gitu Jadi itu Kenapa sih pun yang buat bunda kayak yakin Kayak kok dia keren banget gitu Kalau kita bisa lihat kan ada beberapa orang tuh Kayak dari mungkin performance-nya Itu kan dia gak kelihatan ya bunda Bunda pernah ngeliat beliau ini gak sih? Melihatnya mungkin belakangnya baru tuh Oh ini yang orangnya Jatuh cinta sama suaranya Karena Terdas banget Menginspirasi banget gitu Ya jadi dari situ ngeliat Harus kayak dia nih Dan suaranya crunchy-crunchy Itu sempat lama berarti bunda Untuk tetap menyimak siarannya Programnya dia Siap Dan ini Eh pertanyaan ini Sebenernya mau di Diswap atau Dulannya mana ya enaknya Lanjut ini dulu deh Selama bunda jadi public speaker Kita ada pengalaman yang unik Yang gak terlupakan gak sih bun Atau mungkin pengalaman yang Ya kurang Kurang enak kah Atau Atau terlalu enak Sebenernya semuanya Lebih banyak enaknya Menyenangkan Salah satunya adalah Mendapat kesempatan Untuk menjadi MC Tetap BNPB 2013-2014 Untuk International Conference Tsunami Megatress Yang itu kan diikuti Dengan 15 negara tetangga Dari luar gitu Kemudian juga menjadi MC Untuk Pananto Expo Yang diadakan di Singapura Dan jadi itu kan opportunity kan Ya dari Belajar-belajar dari siaran itu Yang membentuk gitu Bisa berpustaka kata yang banyak Bisa gimana mengimpresi Audiense kan Seperti itu Dan itu topiknya udah macam-macam ya bun Kayak itu kan udah internasional tuh Berarti sesekali bunda MC-nya juga dalam bahasa Yang berbeda dong Maksudnya gak bahasa Indonesia aja Tapi bahasa Inggris juga Karena gini Benar ngambil nih segmen Pertama jadi MC Oh kalau MC yang Hura-hura itu gak mungkin Dengan umur dong Formal Oke formal ini banyak ya Karena MC Padang kan banyak Oke Apa lagi ya Ya agak lebih segmeni deh Oh bilingual Nah ngambilnya disitu Nah masih sedikit ceruknya Orang mengambil Betul-betul-betul Keren-keren Nah ini baru pertanyaan tadi Yang saya ganti tuh ya Saya swab Kan bunda ini adalah Seorang public speaker Dan adalah Itu bisa dibilang performer ya bun ya Kan kita Seringnya kalau yang namanya Itu public speaker Entah itu MC Entah itu Host Entah moderator Apalagi kalau dulu Kalau sekarang kan sejak pandemi Banyakan online Kalau zaman dulu kan Banyakan offline nih Itu pasti ada yang namanya Look Yang paling penting itu look Ya Nah ini bagi Bagi saya pribadi nih Bagi Nisa nih bun ya Sampai hari ini tuh Pengen banget nanya Amu bunda Outfitnya bunda Itu Apakah bunda Emang punya Seseorang yang memang untuk Ngedesain sendiri Atau mungkin bunda Memang Oh ini Hari ini tuh Sesuai sama temanya begini Karena Jujur ya Teman-teman semua Dan sana info Sember-sember Cuma perhatian Instagramnya bunda Kayaknya Ada yang sama Outfitnya bunda Ini gimana nih bun Sebenernya itu Ngikutin aja sih Nisa Dalam artinya Kalau desain Yang desain Yang ada yang special Enggak lah Gitu Lebih memakai Apa yang Yang asik aja Sekarang kan Apa aja Ada kan Dan kemudian Mencocokkan Dengan diri Yang umur Yang sudah 50 ini Tapi pengennya Yang gak terlalu Ibu-ibu banget Sama pilihan warna Gitu bund Ya pilihan warna Karena Yang memilih warna Agak cerah Karena dengan Usia semakin Banyak itu Lebih baik kita Agak lebih cerah-cerah Gitu kan Bener-bener Kalau dulu sih Bunda suka hitam Hitam-hitam Kok lama-lama Pengen deh Untuk ganti lagi Ini Untuk ganti gaya Gitu Untuk ganti Apa sih Gimana membuat Mempresentasikan diri Yang fresh Kan pengennya Oh bikin tuh Tagline untuk diri sendiri Fresh fun Oh harus dong Sesuai Gitu Bunda Punya ini gak sih Maksudnya Kalau seseorang Pendapat bunda sendiri Kalau dia adalah Seorang Performers Mereka tuh Perlu gak sih Untuk membentuk Looknya Beberapa orang kan Berpikir bahwasannya Yaudah sih Saya mau orang kenal Saya Seperti Saya ini aja Saya gak mau Diatur Bagaimana style-nya Saya gitu Tapi Kalau ini kan Kita berbicara Sebagai profesi ya Bunda Entah itu public speaker Pokoknya public speaker Pasti sudah banyak banget Bagi bunda itu Penting gak sih Untuk kita Mengatur looknya kita Gitu Sangat-sangat penting Karena look ini adalah Bagian dari Bagaimana orang melihat kita First impression Itu kan dilihat adalah Pertama adalah Apa yang kita tampilkan Kan Gitu Jadi kadang orang bilang Don't judge book by its cover No It is Kita nge-judge orang dulu Covernya Kalau misalnya Kalau misalnya dateng Orang katanya Mau kerja Tapi pakaiannya itu Enggak diperhatiin Kemudian Kusut tidak di serikas Jilbabnya asal-asalan Emang kita bisa melihat Oh kredibel gak sih Enggak Confusing gak sih Betul Dan kemudian Itu kan bagian dari First impression Itu cuma dalam detik Kita bisa nge-judge Kalau orang ini Enggak kompeten Eh kompeten kok Tapi kan Emangnya gini Kita berhadapan Dengan banyak orang Yang tentu Kita juga menghargai orang Selain Menghargai orang Lebih lahudu Dan menghargai diri kita Berarti Kita memang Sepaket semua ya Dari tutur kata Dari looknya kita Ketika memang kita Tujuannya adalah Untuk meng-impress orang Entah itu memang Ada kebutuhannya Adalah untuk Memang ada keperluan Dengan orang itu Ataupun memang Untuk personal branding Kita sendiri Gitu ya bun Kalau untuk Ini bun Secara keseluruhan Kan sekarang Public speaking ini Adalah kayak Kita tuh bener-bener Harus bisa gitu Kayak semua orang tuh Bener-bener harus bisa Gak mesti dia One day harus jadi News anchor Entah dia jadi moderator Jadi MC Atau apapun Tapi public speaking Itu adalah kayak Hal wajib Gitu Kalau bunda ngeliat Sebagai kita nih Yang sedang mendalami Untuk bisa Berbicara depan publik Yang harus kita perhatikan Selain memang Penampilan Itu apa lagi sih bun Oke Pertama pengen Pengen anggapin dulu Nisa Kenapa semua orang itu Wajib bisa memiliki Kemampuan Soft skill Public speaking ini Karena 78% Keberhasilan Seseorang itu adalah Dari komunikasi Skill dan hal lain Itu mengikuti Oke Iya kan Itu maukah kita Cuman sebagai Bukan cuman ya Mungkin Sebagai ibu rumah tangga Bagaimana dong Kita kalau gak bisa Ngomong ke anak Oh iya betul ya bun ya Kemudian dokter Bagaimana dia bisa Menjelaskan Dengan asik Dan diterima Tanpa menggurui Kebanyakan dokter guru ini Setuju banget ini bun Kalian gak kepikiran Kadang ya bun ya Hal yang seperti itu Bayangkan aja deh Sesimpel deh Kita punya guru Kenapa ada satu guru Kita suka satu enggak Karena satu ini Bukin textbook banget Harus bener-bener Textbook Apa yang ada Disampai Tapi ada guru ini Cerita Itu kan karena Kemampuan berkomunikasinya Itu asik Akhirnya kita ngerti Dan suka sama itu guru Gitu kan Berarti memang Aspek itu Kadang-kadang kita kayak Terlewat aja Selama ini ya bun Maksudnya Kan kita mikir Ya udah sih Saya cuma ibu rumah tangga Ya udah sih Gak kerja apa-apa Tapi ternyata tuh Mempengaruhi semua Mempengaruhi semuanya Gitu Terus hal yang paling penting Adalah pada saat kita Berbicara Di mana umum Adalah percaya diri Percaya diri dulu Bener Percaya diri itu adalah Bagaimana kita Ya Mengakui Mengengetah kekuatan kita Dan kemudian Dengan kekuatan itu Kita tahu Di background kita apa Karena banyak kita Kadang-kadang ketemu Dengan pada waktu Berbicara dengan orang Yang lebih hebat Berbicara dengan orang Yang mungkin Lebih senior Itu langsung siutkan Tapi kalau kita Udah profiling diri Saya ada kok Kekuatannya disini Disini Kemudian background saya Apa yang harus saya takutkan Kan gitu Semua kan udah pasti Dipersiapkan Ya kemudian pasti lah Persiapan Tidak ada sesuatu yang langsung Bes gitu Menurut Steve Jok aja Butuh jam terbang 10 ribu jam terbangan Untuk bisa kita Master dalam satu hal Dan butuh juga latihan Latihan itu kan sebelum Pesan dari keberhasilan Bener tuh Wah banyak banget Jadi kayak Apa ya Kayak menyadarkan Kita selama ini Kayak kita mengabaikan Aspek-aspek Sederhana ya Pesannya Ketika kita Entah itu berkarir Entah itu berkomunikasi Dengan orang secara Sehari-hari aja Gitu Banyak banget nih Dari bunda Oke Kalau gitu Mungkin sebelum kita Close Ataupun kita Akhiri sesi Kita ngobrol-ngobrol Sebenernya masih banyak nih Yang saya tanya itu Tama bunda Tapi kalau Dari bunda sendiri Tips ya bunda Untuk anak-anak muda Yang sekarang Sedang Entah itu mereka Melulus kuliah Atau mereka masih sekolah Bagi bunda Apakah mereka ini Sudah harus memulai Mempelajari Public speaking ini sendiri Ataupun Bunda punya Tips gak bun Maksudnya Apa sih yang harus Mereka kuasai Ketika mereka lulus Gitu Iya Wajib ngasih Memang soft skill Untuk public speaking ini Dan satu hal adalah Menjadikan hari-hari Sebagai latihan kita Stage kita Stage itu kan Asa katanya To stand Ya Arah bilang Oh Belajar public speaking Nanti harus menjadi MC cuman buat ini Buat itu Segala macam Tapi sebenarnya kan Misal Dengan kita Menjadikan Hari-hari kita Stage kita Berlatih Banyak orang bilang Orang yang udah Ngetop sebagai Pembicara itu Di udah Setelah ngetopnya Bukannya Mereka Karena menjadikan Hari-hari mereka Stage mereka Ngomong di cafe Untuk sebuah Apa ide mereka Dengan Semangat Menginspirasi Dan kemudian Dan kemudian Ketemu lagi Teman Ngomongin Ide di Mungkin coffee shop Dengan semangatnya Asiknya Dan itu kan Membuat mereka Menjadikan Hari-harinya stage Dan pada saatnya Mereka udah Waktunya show Mereka udah Terbentuk begitu Jadi ya Sesimpel deh Pada saat kita Hari-hari kita Menjadi latihan Orang kan Kebanyakan gini nih Mau jadi MC gitu Yang dilatih adalah Nih Posi apa nih Misalnya seminggu Untuk Cuman mungkin 3-4 jam Abis itu udah Kenapa gak Hari-hari kita Jadikan untuk latihan Pada saat Udah dipanggu Udah siap Berarti emang Yaudah Itu adalah Setiap hari Tanpa mau Apa namanya Perform Atau apapun Kita tetap Bersiap terus ya Bun Iya bagaimana Dengan body language Yang asik Menyapa orang Dengan respect Karena berkomunikasi Harus respect Seperti Seperti nih Ada yang ngomong Selamat pagi Pak Apa kabar Selamat pagi Pak Apa kabar Aduh Bapak seger sekali Hari ini Gimana kabar Keluarga Pak Enak kan Itu kan mati Iya iya betul Sama ini Bun Kayaknya belum deh Kayaknya ya Bunda kan juga Kalau tadi kan Nisa tanya Gimana Apa tipsnya Bunda Untuk si Anak-anak udah Yang lulus Tapi Sebenernya Kalau yang Nisa liat pribadi Bunda kan juga Ngasih privat Buat adik-adik ya Maksudnya Ada yang masih SD Mereka Ketika mereka umur Segitu Mereka belajar Public speaking Itu kayak gimana sih Bun Maksudnya apakah Kayak Entah itu kayak belajar Banyak hal ya Bun Entah itu orang belajar Bahasa atau apapun Enakan mana sih Bun Ketika kita belajar Public speaking Itu Atau Bunda sendiri Secara yang mengajar Lebih gampang Mana pembentukannya Ketika kita belajar Waktu masih kecil ini Atau yang udah Dewasa Yang mungkin udah Ibaratnya banyak pengalaman Enakan mana sih Bun Kalau anak yang masih kecil Seperti kertas putih kan Bisa di direct Tapi kalau yang dewasa Ditambahin aja Gitu Jadi ada kok ketemu yang Mereka yang masih kecil Ternyata Pustaka katanya keren Dan bisa diajarin bagaimana Berbicara yang Respect Empatis Selama itu Lebih gampang Dengan kemudian Mereka suruh cerita deh Lebih enaknya mungkin Dengan mereka itu Lebih Ngediging aja Ayo sekarang Kamu cerita apa Gitu Sesuatu yang Lebih basic Tapi kalau yang Udah Lebih remaja Atau lebih dewasa Itu Mencolek lagi Untuk hal-hal Yang sebenarnya Mereka udah tahu kok Gitu Mengingatkan Kalau misalnya Nih Kita udah Cerita banyak banget Sama Bunda Kalau misalnya Kita mau belajar Sama Bunda Belajar sama Bunda Belajar public speaking Sama Bunda Itu Kira-kira Kita belajar Kita nih Persiapannya untuk apa aja Kalau Bunda sendiri Kalau misalnya Nisa mau belajar Sama Bunda lagi Gitu Nisa masih perlu Aduh Nisa mau belajar sama Bunda lagi Bunda kelasnya apa aja Public speakingnya Ada apa aja Maksudnya Kita banyak ya Public speaking ini Kirain Bunda Ngajarnya apa aja tuh Bun Bidang-bidangnya Bidang-bidangnya Lebih kepada Ya untuk yang mungkin Yang masih basicnya Gitu Jadi basic public speaking Terus Buda yang buat yang profesional Mungkin buat dengan kerja Gimana presentasinya Gimana hal-hal yang terkait Bekerja lah Gitu Yang selama ini Yang sama Bunda itu Kebanyakan Jadi MCK Atau jadi apa Itu kelas yang kemarin ya bun Yang sebelumnya Nenamusbar Ada tuh yang Model Yang mana? Yang bareng-bareng Yang Bunda sama kakak Sama Itu MC ya? Ada MC Ada yang buat Yang bekerja Atau masih ada Yang buat kuliah Bisa dong Kita belajar sama Bunda Karena kayaknya Gak cukup durasi kita Untuk yang sebentar ini aja Hanya ngobrolin itu Karena setau Nisa ini banyak banget ya Bunda aspek dari public speaking Itu apalagi Kalau misalnya Kita memang Belum punya basic Ataupun belum pernah Berani untuk Berbicara di depan umum Itu ada banyak sekali Mungkin yang Bisa dipelajari Termasuk Yang sederhananya Kan kalau Kebanyakan nih bun Kita suka ngomong Kayak Entah itu tonnya Entah itu terlalu cepat Entah itu tiba-tiba Kayak kehilangan kosa kata Itu kayak gimana Kalau Bunda sendiri Ngatasin itu gimana sih bun Kalau misalnya Kita lagi ngomong nih Terus tiba-tiba Wah apa yang tadi Apa yang tadi Terus dia ngomong gitu Pernah ngalamin gak bun Ya pernah ngalamin Dan ngambil waktu adalah Dengan melempar Pertanyaan ke audiens Jadi kalau menurut Lempar aja Sambil kita nanya Sambil kita mikir Apalagi ya Itu bisa diterapkan Di semua ini ya bun Bisa Pas kita ngemci pun Pas kita ngajar pun Bisa ya bun Lempar aja Ajak interaksi Dengan audiens Itu akan membuat Kita akan Otak kita juga Akan bekerja Buatnya Siap bunda Baiklah Dun sana info sumber Semua Kayaknya udah panjang Banget Yang kita tanyain Sama bunda ya Kayaknya kalau teman-teman Cuma berharap Dari video yang singkat ini Tahu semuanya Untuk tentang ilmu public speaking Kayaknya gak akan Mungkin Gak akan sama sekali Gak mungkin Karena dikit banget gitu Tapi itulah bunda Nina Yang selama ini kita kenal Ternyata pengalaman bunda Udah banyak banget Dan ini juga gak terbahas Semua sih disini Sebenernya Tapi yang jelas adalah Saya juga dulu belajar Dengan bunda Dan juga Sebenernya Suara saya Juga dulu Kayaknya Suara ke dalam gitu Kalau lagi gak mau tuh Kayak suara yang mana ya Nah itu Saya sempat belajar juga dulu Sama bunda Dan itu udah lama banget 2012 gitu Nah jadi Kalau teman-teman semua nih Pengen belajar sama bunda Nah kayak Nisa dulu Sekarang kan Justru kalau dulu kan Nisa belajar sama bunda Di radio ya Kalau sekarang bunda Memang udah buka kelas sendiri Kalau misalnya Sekarang kita mau belajar sama bunda Gimana caranya nih bun Bisa Ke IG-nya di stalkingin dulu Di ninamusbar.class Nah disitu nanti Kalau memang Ada keinginan untuk belajar Gitu Kita ada G-formnya disitu Gitu Dan biasanya ada story-story Mungkin Coba ceritahu dulu Apa-apa kelas-kelas yang udah ada Seperti itu Jadi tinggal Cek aja Instagramnya Bunda Nina ya Kalau ini bunda Nina Punya dua Instagram ya Kalau Instagramnya yang pribadi Yang Nina Musbar Iya At Nina Musbar Terus kalau yang untuk khusus kelas At Nina Musbar dot class Ada dot classnya Oke Itu jangan Jangan lupa di follow ya Teman-teman semua Dan Yang pastinya Di dalam Instagram bunda Yang Nina Musbar kelas itu Banyak banget tips Public speaking Kalau misalnya belum sempat Atau belum Mendaftar Mungkin bisa di follow dulu Jadi kita bisa lihat Tips public speaking Dari bunda Setiap hari Kayaknya ada Kayaknya Iya Oke bund Terima kasih banyak ya bunda Terima kasih banyak ilmunya Yang Kayaknya setiap kita Dinanya sama bunda Kayak kurang Nanya lagi Nanya lagi Senang sekali Oke terima kasih banyak bunda Kita ketemu lagi di lain kesempatan Terima kasih bunda Dan terima kasih juga Dari sana info sumber semua Sampai bertemu lagi Di program Perempuan Sumatera Sampai bertemu